Tiga bakal capres-cawopres janjikan atasi kemiskinan di Indonesia. Bagaimana program mereka menurunkan angka kemiskinan di Indonesia? Realistiskah target mereka? Kita bahas bersama Juru Bicara Pemenangan Prabowo Gibran, Wihadi Wianto, Ketua DPP Nasdem Saan Mustofa, dan politisi PDIP Andreas Hugo Parera. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Fisca, Selamat malam Pak Wihadi. Selamat malam, terima kasih sudah hadir Pak Wihadi, Kang Saan, juga Bung Andreas, saya ke Bung Andreas dulu. Kalau saya lihat ini target angka kemiskinan paling rendah di antara capres lain 2,5%. Banyak juga yang menyebut ini terlalu optimistis. Nah gimana hitung-hitungannya Bung Andreas? Jadi ini Friska, beberapa bulan, bulan Juni lah, bulan Juni itu di Rakerna Sepedi Perjuangan, kami mengambil tema khusus yang berkaitan dengan kemiskinan ini. Dengan topik utama fakir miskin dan anak terlantar dipelihari oleh negara. Dan itu kemudian masuk di dalam visi-misi dari calon presiden Ganjar Prano dan Prof. Mahfud, MD. Nah kalau kita perhatikan memang ada tren penurunan angka kemiskinan menjadi di bawah satu digit seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sekarang posisinya 9, sekian persen. Memang masalah kemiskinan ini memang sangat rentang terhadap angka-angka yang berkaitan dengan data statistik ini. Dan memang target kemiskinan ekstrim itu bisa kita upayakan pada akhir periode ini seharusnya bisa diatasi dengan data-data yang cukup valid gitu. Dan kemudian juga pada tahun 2029, kalau pemerintahan ini berjalan seperti yang sekarang, nah ini bisa menurun ke 2,5 persen. Dan data sumbernya itu adalah, yang terpenting di situ adalah data. Karena kita tahu masalah pengentasan kemiskinan mengatasi kemiskinan ini, banyak program-program yang dilakukan, tapi persoalan kita itu seringkali tidak tepat sasaran. Nah ini yang sebagai anggota DPR selama ini kami mengalami itu juga di lapangan. Karena banyak orang, banyak kelompok-kelompok yang seharusnya memperoleh bantuan, memperoleh akses yang berkaitan dengan upaya untuk mengatasi kemiskinan ini, tidak tepat sasaran karena persoalan data tadi. Nah di satu pihak kita menghendaki data ini datang dari bawah. Tapi seringkali data dari bawah itu manipulatif. Kalau kita menghendaki ini data dari atas, seringkali data yang turun ke bawah itu tidak aktual lagi. Nah inilah problem yang seringkali kita hadapi di lapangan. Artinya kalau itu dituntaskan 2,5 persen realistis. Juga koordinasi lintas sektoral. Halo? Ya, artinya tadi agar yang lainnya juga bisa dapat kesempatan yang sama, Bung Andrias, artinya kalau identitas tadi, data tadi bisa diatasi, untuk target tadi realistis, singkatnya? Harusnya realistis, harusnya realistis. Sehingga memang di pemerintahan ini, karena kebetulan ini banyak ditangani oleh Menteri Sosial, dan kita banyak berdiskusi dengan Menteri Sosial, Ibu Trilis Mas. Nah persoalan data ini seharusnya bisa diselesaikan di periode ini, sehingga nanti kalau periode ke depan, dengan basis data yang baik, ini masalah kemiskinan ini seharusnya bisa kita atasi dengan menurunkan tingkat kemiskinan tadi. Dalam arti secara gradual ini bisa menurun. Tadi kan pendekatannya dengan data, pendekatan data ini juga dicatatkan oleh Prabowo Gibran, Pak Wihadi, tapi targetnya 6 persen. Kenapa targetnya lebih besar begitu? Target 6 persen itu saya kira realistis, karena sekarang kan 9 persen menjadi 6 persen. Artinya program pekerja daripada Pak Prabowo itu memperhitungkan bagaimana kondisi 5 tahun itu, sehingga angka penurunan daripada anak kemiskinan tentunya sangat-sangat merupakan satu angka yang realistis kalau kita bicara dari 9 persen menjadi 6 persen. Nah, dalam berbagai kesempatan, Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa kita harus lepas daripada kemiskinan. Dan itu memang sesuatu hal yang menjadi problem kita mengenai masalah angka kemiskinan. Dan bukan hanya angka kemiskinan, tetapi justru yang sekarang ini adalah bagaimana yang namanya stamping. kemudian bagaimana yang namanya kekurangan gisi. Nah, kekurangan gisi dan stunting ini sebenarnya identik dengan apa yang sebenarnya angka kemiskinan. Yang ini yang sebenarnya kekurangan gisi ini. Jadi saya kira dari program-program pekerja Pak Prabowo dan sekarang ini pun dari visi dan misi dari Pak Prabowo dengan astacita, 8 misi astacita, itu dari 6-nya, itu sebenarnya adalah solusi bagaimana kita mengatasi kemiskinan. Dan ada 8 program hasil terbaik cepat. Juga itu program-program yang sebenarnya mengatasi daripada kemiskinan. Dan saya kira itu adalah merupakan satu program pekerjaan daripada Pak Prabowo ke depannya. Dan saya kira... Jadi above-nya 6% sudah cukup signifikan untuk kemiskinan di Indonesia, Pak Wihadi? Saya kira itu cukup, bukan signifikan, tapi penurunan yang realistis. Oke, realistis ya. Kita melihat dari 9 ke 6, realistis saya kira. Karena kita tidak langsung bombastis, langsung 0% atau berapa persen. Jadi kita tidak memberikan sesuatu janji yang mulut-mulut. Tetapi kita memberikan satu hal yang dimana ini realistis karena dengan program-program pekerjaan ini dan salah satunya dengan program bilirisasi. Bilirisasi juga merupakan suatu kesempatan untuk tenaga kerja. Baik. Nah kalau 4-5% di Anies Mohaimin itu gimana, Kang Saad? Ya, saya ingin sampaikan ya. Saya mau lihat rata-rata ya. Rata-rata penurunan angka kemiskinan dari 2019 sampai 2023. Rata-rata kemiskinan misalnya di 2019 10,19 turun di 2020 menjadi 9,7. 2021 menjadi 9,57 dan sekarang di 9,35. Artinya saya lihat rata-rata penurunan kemiskinan per tahun itu di kisaran angka 0,5 sampai 1% per tahun. Nah kalau misalnya rata-rata di angka 1% saja per tahun maka dari 9,35 2023 ini bahkan Presiden menekankan di 2024 itu di 6 sampai 7% ya maka apa yang ditargetkan oleh pasangan Mas Anies Mohaimin 4-5% itu sangat realistis. Jadi tidak terlalu pesimistis di angka 6 atau tidak terlalu optimistis di angka 2,5. Jadi karena memang melihat dari tren penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun yang dikisar tadi saya katakan 0,5 sampai 1%. Kalau selama 5 tahun dari 9% itu rata-rata turun 1 tahun maka akan masuk di angka 4. Dan biasanya kalaupun enggak itu di 5%. Nah ini target yang sangat realistis kalau lihat dari tren itu satu hal. Kenapa kita tetapkan itu? Nah bagaimana untuk mencapai ke angka 4 sampai 5% kita menekan kemiskinan dengan kondisi hari ini maka ada dua hal yang oleh pasangan Mas Anies Mohaimin yang akan dikendepankan. Tentu yang pertama adalah penguatan dan reformasi soal pendataan. Data kita itu kan kadang menjadi persoalan klasik. Pendataan kita ini persoalan klasik yang tidak kunjung selesai. Maka program untuk penguatan data dan reformasi data itu menjadi hal yang signifikan perlu dilakukan. Jadi intinya di data juga yang rasanya? Agar datanya akurat itu satu. Nah yang kedua terkait dengan soal pertumbuhan. Jadi ketika data bagus pertumbuhan kan harus dilakukan untuk memberikan kesempatan kerja kepada banyak hal. Karena kalau misalnya ada pertumbuhan daya beli akan naik daya beli juga nanti berpengaruh terhadap penghasilan, pekerjaan. Dan itu pekerjaan. Oke saya akan menalami soal ini lagi Kang. Oke baik terima kasih. Saya ke Bung Andreas dulu. Kalau kita bicara pengalaman sebelumnya yang pernah jadi kepala daerah adalah Pak Ganjar misalnya. Di September 2017 datanya kalau kita lihat maaf kalau 2017 itu Pak Anies Baswedan saya ke Pak Ganjar dulu. Kalau Pak Ganjar sebelum memimpin Jateng itu angka kemiskinannya masih tinggi pun di 2023 di angka 10,77% catatan saya. Bagaimana meyakinkan pemilih nanti agar saat ke level nasional bisa berhasil program mengentaskan kemiskinannya? Bung Andreas. Ya di dalam catatan kami artinya di programnya di prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh Mas Ganjar selama periode pemerintahan itu nominal angka kemiskinan itu bisa turun 1 juta warga miskin di Jawa Tengah. Dan secara prosentase ini sampai dengan 20 September 2022 menurut catatan BPS Badan Pusat Statistik itu di Jawa Tengah itu angka kemiskinan yang ada masih ada itu adalah 3,86 juta jiwa. Jadi ini tingkat penurunan yang realistis itu dengan pengalaman Mas Ganjar di Jawa Tengah bisa menurunkan tingkat kemiskinan ini ini di tingkat nasional dalam visi dan misinya ini adalah mempercepat untuk mencapai Indonesia unggul itu yang harus kita lakukan adalah mempercepat peningkatan kualitas manusia manusia Indonesia yang unggul dan persoalan kemiskinan itu menjadi core problem di dalam meningkatkan manusia unggul Indonesia. Nah kembali pada apa yang tadi saya sampaikan berkait tendang data dan koordinasi lintas sektoral lintas disini lintas kementerian lintas birokrasi yang ada karena seringkali yang terjadi di lapangan koordinasi antara misalnya kementerian sosial dan kementerian kesehatan juga dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan nah ini harus menjadi satu kerja yang sinergi sinkron sehingga dengan demikian ini menjadi satu gerakan bersama untuk mengatasi kemiskinan ini nah ini saya kira dan kemiskinan ekstrim kalau kita melihat kemiskinan ekstrim itu terjadi angka penurunan yang cukup drastis yang harus dipercepat yang kami optimis bisa itu menurun sampai 0% tapi tingkat kemiskinan kemiskinan yang ada itu bisa sampai angka 2,5% kita harus mempercepat ini sehingga bisa meraih target apa yang kita maksudkan dengan bonus demografi dan kemudian mencapai Indonesia emas di 2045 terakhir dengan manusia kita bisa mempercepat SDM kuncinya kalau problemnya Pak Anies dengan Pak Mohaimin kalau waktu Pak Anies sebelum jadi gubernur 2017 Kang Saan September angka kemiskinannya 3,78% September 2022 ada kenaikan 4,61% bagaimana menjelaskan angka ini sama seperti Pak Ganjar problem di daerah bagaimana diterapkan aplikasinya di nasional kita ingat ya bahwa di antara 2 tahun periode gubernur Pak Anies itu kan ada situasi di mana kita semua kena yang namanya musibah yang namanya pandemi COVID dan pandemi COVID ini justru berpengaruh terhadap semua sektor kehidupan dan tentu juga itu berpengaruh terhadap masyarakat kita yaitu adanya kemiskinan yang naik karena saat itu kan lapangan pekerjaan terganggu sektor-sektor ekonomi juga semua terganggu maka COVID itu kan COVID itu satu hal jadi menurut saya waktu itu itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah ukuran dari seorang kepala daerah dalam penanganan kemiskinan karena memang kita ada dalam yang namanya penjalanan nasional yaitu COVID-19 nah tapi dengan angka 4,4 sampai 5 persen untuk menekan kemiskinan dengan dua agenda tadi soal data reformasi dan data yang kedua soal pertumbuhan dan pertumbuhan juga kan pasangan mas Anisha ini menekankan tentang kestaraan dan keadilan artinya potensi-potensi ekonomi-ekonomi yang punya potensi untuk tumbuh itu terus diberikan ruang terus diberikan apa istilahnya kesempatan dan dilakukan percepatan agar dia tumbuh maksimal dan bagi mereka yang sudah tumbuh bukan untuk dihalangi tapi tetap diberikan kesempatan dan ruang untuk semakin tumbuh maka kalau itu terjadi apa yang menjadi sasaran kelompok-kelompok yang hari ini secara apa mayoritas ada di dari kemiskinan petani perternak nelayan dan sebagainya itu bisa kita intaskan oke kalau dari Pak Prabowo dan Mas Gibran Pak Wihadi kita lihat sebelumnya tadi ada Mas Ganjar ada juga Mas Anis ini ada challenge-nya masing-masing signifikan menurunkan kemiskinan belum nah kalau Pak Prabowo belum menjadi kepala daerah apa kebijakan breakthrough-nya karena tampaknya sulit sekali pada praktiknya ya begini Pak Prabowo walaupun bukan sebagai pernah sebagai kepala daerah tetapi Pak Prabowo ini pernah menjadi ketua AKTI dan sangat dekat dengan petani dan saya kira permasalahan negara agraris ini adalah merupakan negara kita saat ini yang akan menuju negara industrialis menjadi Indonesia emas nah tentunya hal yang menjadi seringkali yang diperhatikan oleh Pak Prabowo adalah bagaimana kesenjangan dalam masalah kesenjangan sosial dalam perekonomian ini antara miskin dan kaya nah saya kira hal yang seperti ini merupakan satu hal yang sangat-sangat mungkin ke depannya bahwa kita harus menekan anda kemiskinan ini sehingga kesenjangan ini tidak terlalu jauh nah beberapa hal yang kita lihat Pak Prabowo seringkali mengatakan kita ingin sumber daya yang ada di Indonesia itu dinikmati oleh seluruh bayat Indonesia nah salah satunya kalau kita lihat adalah dengan hirisasi ini hirisasi ini jangan kita melihat bahwa dengan hirisasi maka apa yang menjadi resources Indonesia saat ini bisa dinikmati masyarakat juga dengan adanya adanya industri ikutan yang mengenai hirisasi ini sehingga lapangan kerja juga akan tumbuh disitu nah ini adalah salah satu hal yang memang Pak Prabowo ingin menyempurnakan apa yang sudah diberikan kebijakan oleh Pak Jokowi bisnis Jokowi pada saat ini sehingga hirisasi adalah menjadi satu program yang akan kita teruskan karena inilah yang terbaik bagaimana masyarakat Indonesia bisa juga menikmati hasil daripada Indonesia dan salah satu juga mengenai masalah pertanian pertanian juga Pak Prabowo tahu bahwa permasalahan kita adalah permasalahan buku permasalahan pesticida dan disini inilah yang menjadi permasalahan kita semua kita harus selesaikan masalah buku ini sehingga menuju suasana pada pangan itu adalah bukan sesuatu hal yang yang sulit kalau kita bisa memberikan buku yang baik kepada rakyat kita yang saat ini dimana-mana kesulitan masalah buku dan ini saya kira suatu hal yang menjadi projection daripada kita ke depan bahwa kita ingin menginginkan kalau masyarakat agar risk juga dapat baik kemudian sumber sumber daya alam di Indonesia juga dinikmati di seluruh bayar di Indonesia sehingga angka kemiskinan pun bisa ditekan dengan cara-cara seperti itu jadi saya kira program-program ini lapangan kerja juga dan memahami SDM juga bagaimana Pak Prabowo ingin bawa SDM yang baik untuk ke depannya karena dengan SDM ini akan baik makanya perbaikan perbaikan gisi perbaikan gisi dimulai dari perhatian masalah stunting fraksi Partai Green dari periode yang lalu sudah mengatakan stunting jadi disinilah perbaikan gisi ke depan itu akan memberikan SDM yang baik SDM yang unggulan sehingga bisa memberikan Indonesia ke depan Indonesia emas R7 nantinya semuanya kuncinya di SDM dan senang sekali malam ini kita sudah berbicara soal adu gagasan nanti kita akan ketemu lagi untuk membahas lebih dalam masuk ke realistis apa program yang dibawa masing-masing pasangan calon sekali lagi terima kasih banyak juri bicara pemenangan Prabowo Gibran Pak Wihadi Wianto terima kasih Ketua DPP NASDEM Kang Saan Mustafa terima kasih juga politisi PDIP Andreas Hugo Parerabung Andreas terima kasih selamat malam Bapak-Bapak malam malam Pak Wiska Pak Wihadi